Intro Sesaat lagi, Anda akan menyaksikan Acara ini dipersembahkan oleh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat sore sahabat Insight Alhamdulillah senang sekali Insight JAK TV dapat kembali hadir bersama saya Intan Erita yang akan menemani sahabat Insight selama 60 menit ke depan di program Insight Ramadhan bersama Basis DKI Jakarta Dan di episode kali ini kita akan membahas mengenai sistem pengelolaan keuangan Basis DKI Jakarta Oleh karena itu, telah hadir bersama saya di studio ada Ibu Rini Supri Hartanti SEMSI selaku Wakil Ketua 3 Basis DKI Jakarta Assalamualaikum Ibu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sehat ya Ibu Alhamdulillah Alhamdulillah Kemudian juga ada bintang tamu kita Ini aku, kalau mereka konsernya aku selalu ngejar loh Aku suka loh sama lagu-lagunya loh Dikejar loh langsung ya Ada Kang Hedy Unus, apa kabar Kang? Baik, Alhamdulillah Intan Alhamdulillah ya Kang Sehat juga Sehat Alhamdulillah Suka seru nih kalau ngapas Kang Hedy ya Nah hari ini kita bahas mengenai bagaimana sistem pengelolaan keuangan Basis DKI Jakarta nih Tentunya para sahabat inside di rumah juga ingin tahu ya karena memang kita sekarang kan mempercayakan gitu ya kita memberikan nih uang kita zakat, impak, sodako kepada lembaga yang memang amanah dalam menjalankan harapan-harapan atau titipan-titipan dari umat seperti itu ya Nah mungkin bisa dibahas sedikit nih saya akan tanya langsung sama Ibu Rini nih kalau menurut Ibu Rini itu yang dimaksud dengan pengelolaan zakat terutama di zakat ya karena bulan Ramadhan ya itu seperti apa sih Bu? Iya, jadi pengelolaan zakat ini kan sebenarnya kalau hari ini memang secara formal, legal, formal kita juga sudah ada regulasinya ya yaitu Undang-Undang 23-2011 jadi kalau kita bicara pengelolaan zakat itu mencakup kita bicara manajemen artinya ada perencanaan kemudian bagaimana pelaksanaannya kemudian tentu nanti juga ada pengendalian, pengawasan dan juga pelaporan nah itu mencakupnya apa? dari sisi pengumpulan kemudian dari sisi pengelolaan pengelolaan tidak hanya masalah uangnya tetapi juga apa mungkin nanti sampai ke SDM-nya artinya kita sebagai amil kalau kita bicara kalau karyawan di lembaga amil namanya di lembaga zakat namanya amil mbak Intanda itu kemudian juga kemudian karena ini zakat kan dari dana publik ya zakat, infak, sodakor itu dari dana publik maka bagaimana kita kemudian melaporkan sehingga masyarakat juga akan tetap aware kepada kita trust kepada kita jadi dana publik ini juga akan tersampaikan lagi yang masuk berapa digunakan untuk apa dikeluarkan untuk apa dilaporkannya seperti apa jadi dan itu semua ada regulasi-regulasinya betul ini menarik nih ketika kita bicara zakat kan tentunya apalagi kita tahu ya Indonesia kan itu kan mayoritas muslim ya di TKI Jakarta juga cukup banyak gitu penduduk muslimnya dan mempercayakan berzakat di apa basnas basis TKI Jakarta ini gitu ya untuk mengetahui bahwa ini pengelolaan zakatnya sudah baik loh ini apa yang dilakukan oleh basnas basis agar mereka-mereka semua bisa terinfo dengan baik ya terutama pengelolaannya ini yang pertama zakat ini meskipun kewajiban umat muslim tetapi saya rasa juga belum semua umat muslim aware terhadap namanya zakat bahkan pengetahuan tentang zakat taunya zakat itu apa ya Ramadan aja dalam fitrah padahal sudah dimepet-mepet ya padahal zakat itu kan ada zakat fitrah ada zakat mal zakat fitrah hanya berkaitan dengan Ramadan tetapi kalau zakat mal sepanjang tahun kita sebenarnya bisa berzakat apalagi juga dengan infak sodakoh nah maka kemudian untuk memberikan sosialisasi kepada masyarakat tentang zakat tentu kita harus banyak melakukan sosialisasi public awareness bahwa zakat ini adalah salah satu pilar dalam konteks rukun islam rukun islam kita itu kan ada ini ya dari lima rukun itu salah satunya adalah zakat maka kemudian meskipun ini wajib kita gak bisa mengatakan wajib kalau gak bayar masuk neraka itu ditaput-taputin ya ya maka zakat ini harus disosialisasikan kepada masyarakat dengan cara persuasi dengan pendekatan melalui berbagai media sehingga menghadirkan sebenarnya zakat sebagai kewajiban sebagai gaya hidup bahwa segala sesuatu penghasilan yang memang sudah sampai ni stop dan halnya wajib dibayarkan zakatnya jadi kita melakukan sosialisasi ke berbagai segmen masyarakat dengan banyak cara baik nah Kang Hedy ini kan menarik ya karena Kang Hedy dan juga mungkin sahabat inside di rumah termasuk yang membayarkan zakatnya melalui Basnas Basis TKI Jakarta kalau Kang Hedy sendiri bagaimana setelah mengetahui mengenai mengelola zakat ini gimana nih kalau saya sih memang sebetulnya simple aja kalau untuk mengeluarkan zakat yang kita harus keluarkan entah itu zakat mal atau zakat fitrah atau mungkin yang lain ya kayak sedekah atau mungkin infak dan segala macam itu sih memang kalau saya pribadi secara langsung kita cari badan ambil mana yang memang harus yang harus kita percayai jadi ya kadang-kadang kita juga punya punya tempat-tempat yang langganan dalam artian ada panti-panti yang memang kita sudah bergantung dengan rumah ataupun saudara-saudara juga tapi kadang-kadang kita juga pengen kalau ada yang zakat yang berlebih atau rejek yang berlebih kita harus salurkan kemana? salurkan ke tempat-tempat yang seperti baik seperti ini kayak gitu sih benar ya simple karena harus dipercaya benar aku baru menanya sekarang kan banyak banget ini lembaga-lembaga pengelolaan ya infak sedekah kalau yang menjadi acaranya Kang Hedi sendiri apa sih membuat akhirnya oke saya trust sama lembaga ini memang sudah terlihat wujudnya terlihat kita percaya terlihat kenyalurannya kemana kemudian juga kita kan mempelajari apa yang mereka lakukan apa yang sudah mereka misalnya ada yang menjadi bangunan sekolah ada yang menjadi bangunan apapun yang memang berguna untuk banyak umat itu yang kita percaya seperti itu aku sama sama Kang Hedi kita lihat nih oh ini lembaga ini ternyata mengalokasikannya ke sini dan banyak umat yang merasakan dari manfaatnya maka itu menjadi sebuah kepercayaan bagi masyarakat untuk memberikan atau menyalurkan zakat infak dan sodakanya baik sahabat inside jangan kemana-mana karena selain satu ini kita akan kembali lagi tetap di inside ramadhan selamat menikmati